Putri S. Jelit V. B. R. E. S. 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 Nenek dan kakek gundul itu mengeluh mereka terbanting dan terlempar menabrak pohon dan tujuh orang di sana terbelalak. Gomo Hengte, dan dua saudara pak, yang baru saja bangkit dan meloncat bangun melihat kejadian itu. Lengan dua orang itu hancur sementara kulit dagingnya leleh. Taibo dan Guat Kong tak mampu menahan kekuatan H. W. E. Kang naga api dari malaikat itu sungguh dasyat dan mengerikan. Dan ketika mereka dilempar dan menabrak pohon, lemparan H. W. E. Sin adalah lemparan seorang sakti makan inek. Dan kakek gundul itu hancur tulangnya, tewas seketika. H. W. E. Sin, kau pembunuh. Pak Heng, yang lebih dulu sadar dan berseru keras tiba-tiba pucat tapi juga marah. Ia mengejutkan teman-temannya yang lain namun semua mengangguk. Gomo Hengte juga sadar dan berseru keras. Dan ketika Pak Heng menerjang maju sementara Pak W. E. juga menggerakkan senjatanya, lima iblis bersaudara juga turut menerjang maka H. W. E. Sin kembali dikeroyok dan tujuh orang melepas pukulan-pukulan dasyat. Namun H. W. E. Sin mendengus. Ia telah membunuh dua dari sembilan lawannya dan kini matanya berkilat berbahaya memandang lawan-lawannya itu. Dengan jari apinya ia mengelak dan menangkis. Dan karena jari api ini amat ditakuti dan lagi-lagi mereka terpental, Pak Heng maupun Gomo Hengte melengking tinggi maka dengan jikcap cipoh kunya laki-laki ini bergerak dan maju dengan cepat di antara sambaran-sambaran lawan. Gunting dan gaotan telah diremas hancur. Namun dua kakek gerowong itu mencabut senjata yang baru, lagi-lagi menyerang tapi kini tentu saja lebih hati-hati ditangkap lawan. Pengalaman tadi amatlah berharga dan dua bersaudara Pak ini tak mau diremas lagi senjatanya. Setiap jari atau tangan malaikat api bergerak mendekati senjata maka secepat itu pula mereka menarik mundur. Siraman logam panas yang amat berbahaya itu tak mau lagi terulang. Dan karena dua saudara Pak ini amat berhati-hati sementara lima iblis bersaudara juga bertanding saling melindungi, berkelebatan dan naik turun di antara bayangan lelaki ini maka HW Esin atau malaikat api kerepotan juga. Lawan menyingkir sebelum terpegang. Namun HW Esin adalah jago istana yang paling hebat. Kepandayan dan pengalamannya yang banyak membuat ia sejenak saja dihujani serangan gencar. Lawan tak lagi berani berdepan melainkan menyerang dan menghantam dari belakang. Hal itu dimungkinkan karena mereka dapat berpindah-pindah. Tapi ketika laki-laki itu mengeluarkan bentakan keras dan mau tidak mau ia harus Merobohkan lawan, satu atau dua orang harus ditangkap maka ketika semua meloncat menghindari jari apinya Maka laki-laki ini melakukan langkah yang disebut Sin HW Esin, Dewa Api Balikan Tubuh. Langkah ini adalah langkah ajaib karena sambil terus maju tiba-tiba ia pun sudah berputar. Dan ketika semua lawan sudah berada di belakang tapi secepat itu pula kembali berhadapan, Malaikat ini menotolkan kakinya dengan gerakan jikcap jipoh kun maka tahu-tahu orang termuda dari lima iblis bersaudara dan Pak Heng ditubruknya. Dan dari dua telunjuknya menyambar sinar laser itu. Awas! Teriakan itu diserukan Pak Kui yang terkejut melihat ini. Pak Heng disambar dan bersamaan itu pula malaikat api meluncur ke depan. Gerak kakinya cepat luar biasa dan tahu-tahu ujung telunjuk pun sudah di depan hidung. Bukan main kagetnya Pak Heng. Dan karena ia baru saja menghindari dari serangan HW Eci dan kini lawan membalik dan meluncur maju. Gerakannya seperti di atas sepatu roda saja maka kakek ini tak sempat mengelap kecuali menangkis, Begitu pula orang termuda dari Ngkau Mo Heng T. Kelap-kelap. Semua orang silau. Sinar laser yang menyambar dari telunjuk HW Eci amat terang dan tajam sekali. Jari api memang amat hebat dan menakutkan. Namun karena tak ada kesempatan menghindar kecuali menangkis, Dua orang itu melakukannya maka Pak Heng maupun Ngkau Heng T., saudara kelima, mengeluarkan jerit tinggi. Mereka tertusuk dan sinar api itu menembus telapak mereka, terus menghantar rendahi dan tentu saja dua-duanya terjengkang. Dan ketika dua orang itu menjerit dan roboh tak bergerak-gerak lagi, dari lubang di depan dahi keluar asap seperti bekas los listrik. Maka dua orang ini tewas dan menjadi korban nomor dua. Airi ih. Ngkau Mo Heng T. mengeluarkan pekek gentar. Mereka pucat dan ngeri sekali melihat kematian adik mereka itu. Bagai kenabor. Menyaladahi saudara mereka itu terbakar, tembus dan api berbahaya itu masih juga menyambar dan meledak di atas tanah. Dan ketika Pak Heng juga pucat dan gentar bukan main, malaikat api masih terlampau sakti. Maka empat orang temannya memutar tubuh dan melarikan diri. Namun Hwe Esin tertawa dingin. Ia mempergunakan langkah saktinya Jip Cap Jipoh Kun, bergerak dan meluncur dan tahu-tahu seperti di atas sepatu roda saja ia sudah mendekati Su Heng T., saudara keempat. Lalu ketika ia menudingkan telunjuknya dan jari laser menyambar maka jerit tinggi terdengar di sini karena punggung laki-laki itu tembus di sambar. Beluk. Su Heng T. roboh. Sam Heng T., orang nomor tiga, menoleh dan tersentak. Ia tadi selangkah di depan adiknya tapi menengok begitu adiknya menjerit. Dan ketika melihat Hwe Esin di situ maka semangatnya bagai terbang lebih dulu, berteriak dan mempercepat lari namun telunjuk yang lain dari tokoh istana itu bergerak. Suara kerit dan sinar kelak menyambar. Dan begitu Sam Heng T. menjerit maka ia pun roboh. Beluk. Dua kali suara ini membuat Toa Heng T. dan Ji Heng T. terkesiap. Dua orang itu kaget dan tahu apa yang terjadi dan karena itu mempercepat lari mereka, tak berani menoleh dan kabur mengeluarkan semua ilmu meringankan tubuh. Namun karena lawan memiliki Jip Cap Jipoh Kun dan tanpa ini pun Hwe Esin masih di atas mereka, terbukti ketika tadi sama-sama memasuki hutan laki-laki itu lebih dulu dibanding lawannya. Maka begitu tertawa dingin angin pun berkesiur di belakang dua orang ini. Toa Tok, dan kau jilok, jangan kabur. Saudara kalian minta diiring ke neraka. Berhentilah, dan terima ini. Dua orang itu pucat. Mereka tahu-tahu menerima serangan jari api dan bunyi itu amat dikenal. Dan ketika apa boleh buat mereka harus berhenti dan mengelak, melempar tubuh ke kiri kanan maka dua orang itu selamat. Tapi ketika bergulingan meloncat bangun mereka sudah berhadapan dengan lawannya ini, Hwe Esin yang sudah di depan mereka. Hwe Esin, kau jaihanam keparat. Sabit di tangan dua orang itu tiba-tiba bergerak. Jilok, orang kedua, kebetulan lebih dekat dengan lawannya dan langsung membacok. Dalam panik dan marahnya ia tak peduli lagi apa yang terjadi. Dan ketika Sabit menyambar namun ditendang, terpental menyambut Sabit di tangan kakaknya yang saat itu juga bergerak menyambar Hwe Esin. Maka dua senjata itu bertemu nyaring dan masing-masing mencelat, terlepas. Dan Hwe Esin yang tertawa dingin bergerak maju menusukan dua jari apinya. Telunjuknya menyambar dua orang itu dan Toatok maupun Jilok terbeliak. Kesempatan mengelak tak ada lagi dan mereka pun memekik. Tangan kiri bergerak menyambut jari api itu. Namun ketika telapak mereka tembus dan terbakar, jari api meluncur dan terus menghantam. Maka dua-duanya terjengkang karena dada dan leher mereka disambar jari maut ini. Ces-ces dua orang itu roboh. Toatok dan Jilok langsung terjengkang dan mereka pun tewas. Lengkaplah kini lima iblis itu ke akhirat. Dan ketika Hwe Esin membalik namun Pak Wita ada di situ lagi, lawan Sabtunya ini sudah kabur maka malaikat itu mendesis dan mencari lawannya namun orang terakhir ini lenyap. Dalam gebrakan-gebrakan cepat itu kakek Gerowong ini telah menghilang dan kalau Toatok maupun Jilok keluar hutan adalah kakek ini memasuki hutanlah menembus gerombolan pohon dan berlindung di balik kegelapan malam yang menyembunyikan diri. Dan karena ini memang betul sebab kalau tidak tentu ia bakal ketahuan, Hwe Esin berkelebat dan dua kali mengelilingi hutan itu maka kakek ini selamat ketika akhirnya Hwe Esin pulang ke Kota Raja. Malaikat itu mengira lawannya keluar lewat mulut hutan Sabtunya, bersembunyi atau mungkin keluar lagi lewat hutan-hutan yang lain. Tempat itu memang banyak hutannya. Dan karena ia lelah tak mau lagi mencari lebih jauh maka kakek ini selamat tapi beberapa minggu kemudian Hwe Esin menghadapi lawan-lawan baru yang dulu merupakan musuh-musuhnya. Semua orang itu datang ke istana dan satu demi satu menuntut dendam, tentu seja istana menjadi kaget dan perang tanding pecah di situ. Hanya beberapa saja yang mau menyelesaikan di luar. Dan ketika semua itu diselesaikan malaikat ini dan satu demi satu pula musuhnya roboh, ini tentu perbuatan pakui yang dulu lolos maka muncullah orang terakhir yang amat ditakuti Hwe Esin, yakni orang yang dicintanya si cantik Tung Hai Sian Li. Malam itu, istirahat dengan tubuh Lung Lai Hwe Esin duduk bersila di kamarnya. Hampir sebulan penuh ia menghadapi musuh-musuh berat. Satu demi satu dirobohkan dan akhirnya musuh-musuh lama itu dihancurkan. Ia mulai tenang karena sejumlah besar musuhnya telah tewas. Ia mengingat-ingat bahwa tinggal musuh-musuh tak berarti yang tersisa, itu pun tak mungkin datang karena tak mungkin mereka berani. 69 orang telah ia binasakan. Dan ketika ia was-was karena dari semua musuh yang datang hanyalah Tung Hai Sian Li yang belum, entah karena wanita itu sudah meninggal atau mungkin belum mengetahui keberadaannya di istana. Maka laki-laki ini mulai berpikir untuk meninggalkan saja istana mencari tempat lain, karena toh persembunyiannya sudah diketahui. Namun Kaisar menolak permohonannya. Ia tak mengijankan pengawal pribadinya ini pergi kalau hanya semata alasan itu, bahwa HW Sian Sungkan terhadap istana gara-gara perbuatannya maka orang-orang Kang Owi pun meluruk ke situ. Dan ketika Kaisar menggeleng dan menarik napas dalam-dalam maka Sri Baginda berkata bahwa alasan itu tak tepat. Kau sudah 30 tahun di sini, sudah bekerja membantuku. Kau bukan lagi pengawal biasa melainkan seolah sudah seperti keluarga ku sendiri. Tidak, aku tak setuju kau pergi hanya karena alasan itu, HW Sian. Urusanmu adalah urusanku sebagaimana halnya urusanku adalah urusanmu. Biarkan musuh-musuhmu itu datang, dan biarkan kau menyelesaikannya. Kalau keselamatanku terancam maka kau tak usah khawatir karena tidak sekarang pun besok juga manusia akan mati. Aku tak apa-apa urusanmu melibatkan istana, biar saja. Asal tidak membawa-bawa rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa itu. Lagi pula, kalau kau pergi maka siapakah penggantimu di sini yang pantas menduduki jabatan ini HW Sian mengangguk-angguk, menarik napas dalam-dalam. Tapi ketika ia berkata bahwa ia merasa tak tenang, ada seorang musuh paling tangguh yang belum datang maka sebelum ia bicara kaisar sudah lebih dulu menjawab, tersenyum. Aku tahu, tapi aku pun tak takut. Tung Hai Sian Li dapat kubujuk kalau ia ke sini, HW Sian. Justeru aku ingin mengikat jodoh dan melamarnya untukmu. Sudahlah, justeru aku menunggu kedatangannya dan biar nanti aku yang bicara. Seminggu lagi aku merencanakan memberi gelar kebangsawanan untukmu, mungkin Kok Su, guru negara. Kok Su? Ya, kenapa? Kedudukan itu belum ada, HW Sian, dan kau lah yang pantas menerima ini. Sebetulnya sudah lama aku ingin memberikan ini tapi karena sifat kerahasiaanmu yang besar membuat aku ragu-ragu memberi gelar. Sekarang kau sudah dikenal umum, tak apa menyebutmu Kok Su karena kau berkepandayan tinggi. Lagi pula jasamu sudah besar. Laki-laki ini tertegun tak dapat bicara. Ia sebenarnya adalah seorang pendiam dan karena itu tak banyak membantah. Kok Su adalah kedudukan amat tinggi dan ini setingkat dengan Taisuma, juga kepala agama hanya bidang mereka berbeda. Benar-benar setingkat di bawah Kaisar dan tentu saja menjadi orang nomor dua di seluruh negeri. Dia, pengawal pribadi, akan diangkat sebagai Kok Su. Tapi mendengar Kaisar akan melamar kantung Hai Sian Li untuknya, hal yang membuat ia tergetar dan terkesiap. Maka justru kepada omongan inilah HW Sian menaruh perhatian. Kaisar, putra Tuhan, akan menjodohkannya dengan wanita. Yang amat dicintainya itu. Bukan main besarnya penghargaan ini baginya. Jauh di atas Kok Su. Dan karena hal itu yang membuat HW Sian berdebar-debar cemas, mengharap tapi juga bimbang. Maka selanjutnya ia tak membicarakan lagi niat pengunduran dirinya dan bahkan ia tegang menanti datangnya Dewi Laut Timur itu. Terbayanglah olehnya kisah 30 tahun yang lalu. Pertandingan hebat yang mendebarkan di antara dirinya dengan wanita cantik itu. Betapa dengan kegigihan dan keuletannya yang luar biasa wanita cantik itu mampu mengimbangi semua pukulan-pukulannya. Baik Ginkang maupun Sinkang atau Luekang dapat diimbangi baik oleh Dewi Laut Timur itu. Tapi karena ia menang pengalaman bertanding, dan inilah yang membuat dirinya seusap di atas lawan. Dan maka setelah sehari semalam ia dapat merobohkan lawannya itu, melukai paha lawan yang tembus bolong, hal yang membuat Tung Hai Sian Li cacat dan seumur hidup bincang. Malaikat ini menarik nafas dalam-dalam. Membayangkan itu tiba-tiba. Timbul penyesalan besar. Air matah, tiba-tiba menetes dan tangis atau jerit Tung Hai Sian Li seolah ternih yang lagi di telinganya saat itu. Betapa wanita itu mengguguk dan menuding-nuding dirinya dengan gemetar. Betapa dengan marah dan penuh kebencian Dewi Laut Timur itu akan membalaannya kelak dan ketika semua kejadian itu lewat seperti baru saja terjadi maka laki-laki ini menghela nafas dan tepbakur. Aneh, sama dinya tiba-tiba hilang. Ia tak dapat lagi mengkonsentrasikan diri karena bayangan dan kejadian itu berulang di depan matanya. Dan tepat laki-laki ini memandang jauh ke depan, kosong, ke arah lubang kunci mendadak sebuah matu yang tajam memandangnya. Bagai iblis. Eh HW Sian tersentak dan mencelat. Secepat itu pula ini menendang pintu kamarnya namun ketika terbuka ternyata tak ada siapa-siapa di situ. Kosong. Dan ketika laki-laki ini tertegun dan memutar pandangannya mendadak di lubang jendela terlihat bola matu itu lagi. Cet gerakan 72 langkah sakti membuat HW Sian meluncur di situ, cepat dan jauh melebih kilat menyambar dan sekali ia di sini jendela itu pun dihantamnya. Seseorang mengintai. Namun ketika jendela pecah dihantam ternyata di situ pun tak ada siapa-siapa. Iblis. HW Sian terbeliak dan terpakula segera mendengar desir-desir halus dan tiba-tiba bola matu itu muncul lagi di atas lubang angin, disambar tapi lenyap dan muncul lagi di kisi-kisi lubang lain dan dikejar tapi lenyap lagi untuk muncul di lubang-lubang yang lain lagi. Dan ketika laki-laki ini kaget sekali karena lima kali ia terkecoh dan seseorang atau lima orang sekaligus sedang mempermainkannya, ia sadar dan menjadi marah maka jari api atau HW Sian menyambar. Kelap-kelap. Sekarang terdengar jerit atau seruan tertahan. Lima suara merdu, suara gadis-gadis muda membuat HW Sian tertegun. Ia berkelebat dan di taman kecil terlihat lima bayangan susul. Menyusul. Dan ketika ia tiba di situ dan melihat lima orang gadis berpakaian hijau, biru dan kuning serta hitam dan putih berdiri menantinya, maka terkejutlah tokoh istana ini karena ia sama sekali tak mengenal siapa lawan-lawannya itu tapi harus diakui bahwa mereka cantik-cantik. Siapa kalian laki-laki ini heran, kaget. Apa yang kalian perbuat, nona-nona? Kenapa mempermainkan aku dan masuk istana? Tidak tahukah kalian bahwa tempat ini adalah larangan? Hektometer, gadis baju putih, yang paling cantik dan berbibir indah mengebi. Kami tak takut memasuki tempat apapun, HW Sian. Jangankan istana, sarang naga pun tak takut kami terjang. Kau hebat, tapi kami tak boleh menyerangmu. Kami hanya hendak mengantar dan menyerahkan sepucuk surat untukmu. Terimalah. Laki-laki itu terkejut. Sebuah surat, yang tipis dan panjang menyambar ke arahnya. Surat itu menyambar bukan lagi seperti sehelai kertas melainkan lebih mirip sekeping papan baja. Bunyi. Sing yang mengikuti lemparan itu cukup membuktikan ini. Tapi karena HW Sian adalah tokoh istana dan cepat ia menangkap, tentu saja mengerahkan sinkangnya. Maka laki-laki ini tergetar karena ujung lengan bajunya robek. Bright laki-laki ini terbelalak. Surat itu telah ada di tangannya namun ujung lengan baju yang robek tersambar surat membuat laki-laki itu tertegun. Dari sini taulah dia bahwa gadis baju putih ini amatlah lihai. Bahkan, diukur tenaganya dia masih tiga tingkat di atas kakek Gundul Guat Kong ataupun Inggo Mohengte. Dan ketika HW Sian terkesiap karena lawan amat berbahaya mendatanginya, tapi ia tak kenal dan memandang gadis itu. Maka gadis itu diam-diam juga kagum karena sesungguhnya ia tadi mengerahkan semua tenaganya untuk melempar surat, kertas yang sudah menjadi kaku dan keras seperti papan baja, yang kalau mengenai dinding saja pasti bolong dan tembus. Kau siapa? Pertanyaan ini tak digubris gadis baju putih itu. Surat dari siapa ini? Bocah. Dan kenapa tak bicara saja? Kami hanya utusan. Tak berhak banyak bicara. Dan karena kau telah menerima surat itu maka sekarang kami pergi. Gadis itu bergerak, memberi aba-aba kepada teman-temannya dan tiba-tiba mereka berkelebatan melompati tembok taman. Sekali melayang dan turun di sana mereka pun lenyap. Bukan main cepatnya. Tapi HW Sian yang tentu saja tak membiarkan ini dan mengejar tiba-tiba meloncat dan hilang pula di balik tembok taman itu. Anak-anak, tunggu. HW Sian mengeluarkan jari apinya. Tadi ia telah membuat lima gadis-gadis cantik itu terpekik dan berseru kaget. Kini ia pun mengeluarkan HW Eci-nya itu dan gadis baju putih itulah yang disambar. Gadis ini agaknya pemimpin. Dan ketika HW Eci lewat di antara gadis-gadis baju hijau dan kuning untuk menuju gadis baju putih, gadis itu berada di depan teman-temannya. Maka ia yang mendengar suara mencicip ini langsung berteriak keras dan membalik. Prat. HW Eci memercik ke atas. Sinar laser itu ditangkis dan sang malaikat berseru pendek melihat gadis itu terhuyung marah, tidak apa-apa dan sudah berdiri tegak padahal dulu Pak Heng maupun kelima iblis Ngkoun Moheng T tertembus telapaknya titik roboh dan tewas. Dan ketika HW C Sin terkejut sementara gadis itu marah sekali, keempat temannya berhenti dan mengepung maka gadis baju putih itu membentak, gusar. HW Eci, jangan kira aku takut melawanmu. Hanya karena larangan suboku maka aku tak berani menyerangmu. Biarkan kami pergi atau nanti kami mengamuk. Hektometer, bagus sekali, mengamuklah. Aku justru ingin tahu siapa kalian ini dan siapa subok kalian itu. Kalian dapat menangkis jari apiku, tanda kalian benar-benar liai tapi sayang aku tak mengijankan kalian pergi sebelum urusan belum jelas. Nah, katakan siapa kalian ini dan apa artinya semua ini. Baka surat itu dan kau akan tahu, tak usah bertanya. HMM, aku semakin tertarik, anak-anak. Semakin kalian merahasiakan diri semakin bulat keputusanku untuk menangkap dan membiarkan kalian di sini. Aku tak mau membuka surat kalau kalian tidak menerangkan siapa dan dari mana kalian begitukah. Boleh, coba tangkap dan kejarlah aku. Tapi maaf bahwa aku akan sedikit melanggar larangan guruku dan gadis baju putih yang kembali memutar tubuh dan bergerak meloncat tiba-tiba meninggalkan HW Esin dan lenyap di tembok yang lain. Empat gadis yang mengepung meloncat pula karena HW Esin berkelebat mengejar, membentak dan mengincar gadis baju putih itu sebagai orang yang paling dikehendakinya. Dan ketika HW Esin tak menghiraukan empat gadis itu karena pemimpinnya adalah gadis baju putih maka empat gadis sijau biru dan kuning ini melepas pukulan, juga gadis berbaju hitam. Wut empat pukulan dasyat menyambar punggung tokoh ini. HW Esin, yang tadi tak menghiraukan lawan-lawannya mendadak terkejut dan berseru keras. Angin amat dasyat menghantam. Punggungnya disertai hawa dingin mengjigit. Dan ketika ia membalik dan menangkis dan melihat empat gadis itu mendorongkan sepasang tangan mereka dengan gerakan terbang seperti Garuda menyambar, lutut ditekuk sedikit dan masing-masing marah kepadanya maka gadis baju putih yang tadi lenyap dan hilang di depan sekonyong-konyong muncul lagi dan ikut menyerangnya dengan sepasang tangan mendorong ke depan, posisinya juga dalam posisi meloncat di mana kedua lututnya sedikit tertekuk. Pai Hai Chiu, menggempur samudera HW Esin kaget dan berubah pucat. Pukulan ini, pukulan yang amat dikenal tiba-tiba datang menggempurnya dari dua jurusan. Pertama dari empat gadis di belakang sementara yang kedua adalah dari gadis baju putih itu. Dan karena muka dan belakang digencet Pai Hai Chiu, inilah ilmu yang dimiliki Tung Hai Sian 5K HW Esin yang tersentak dan berubah mukanya cepat menangkis dan menahan dengan jari apinya itu. Pukulan gadis baju putih tak mungkin. Ditangkisnya, ia sudah membalik menghadapi empat gadis di belakang. Des! Dan lima tubuh mencelat terlempar. HW Esin roboh dan terduduk dan seketika sesak nafas. Untuk sejenak malaikat ini mendelik latar cekik. Dan ketika di sana lima tubuh berjungkir balik, gadis baju putih dan teman-temannya membuang tolakan malaikat api itu maka lima gadis ini sudah turun di tanah dan masing-masing mengeluarkan decak kagum. Hebat! HW Esin memang luar biasa. Tapi kita berlima tak perlu takut. Benar yang lain berseru. Lah hebat! Pek Cici! Tapi menghadapi kita berlima tak mungkin ia menang. Tapi Subo melarang kita menyerang yang lain lagi berseru. Tapi kalau ia berani memaksa kita lagi inilah kesempatan kita merobohkannya. Hektometer HW Esin bangkit berdiri, batuk-batuk. Kalian kiranya murid-murid Tung Hai Sian Li, anak-anak? Bagus, aku sekarang mengenal dan silahkan kalian pergi. Surat ini akan ku baca. Kau tak berusaha menangkapku lagi gadis baju putih. Titik engejek, matanya bersinar-sinar, marah, tapi juga kagum. Kalau ingin menangkap silahkan tangkap, HW Esin. Dan aku tak takut kepadamu. HMM, cukup. Yang berurusan adalah gurumu. Sampaikan bahwa suratnya telah ku terima dan nanti ku baca. Baik, gadis itu mengangguk. Dan jangan lupa menemui Subo kami, HW Esin. Jangan melarikan diri atau coba-coba melarikan diri dari sini. Hektometer laki-laki itu tertawa, kecut. HW Esin tak pernah melarikan diri menghadapi siapapun, bocah. Pergilah dan sampaikan salamku gadis baju putih itu mengebutkan lengan bajunya. Ia memberi tanda kepada teman-temannya dan mendengus pendek, berkelebat dan lenyap dari tempat itu dan HW Esin menarik napas dalam-dalam. Baru sekarang ia tahu bahwa lima gadis-gadis cantik itu adalah murid-murid Tung Hai Sian Li, musuh paling tangguh sekaligus orang yang amat dicintanya. Namun ketika ia sejenak telah terpaku dan sadar dari lamunannya maka surat itu dibuka dan dengan jari gemeter ia melihat tulisan tangan halus seorang wanita, membaca dan tak berkejap dan ia menekan debaran hatinya yang meningkat. Surat itu, seperti sudah diduga, adalah surat tantangan. Isinya meminta agar ia datang di lembah. Hijau menemui wanita itu, bukan untuk memadu kasih tentunya melainkan untuk bertanding, menuntaskan hutang lama. Dan ketika HW Esin memejamkan mati mermah surat itu, air mati, tiba-tiba menitik maka laki-laki ini tiba-tiba mengeluh. Eng Siu, kau ingin membalas sakit hatimu. Baik, aku akan datang. Aku datang bukan untuk bertanding melainkan untuk menyerahkan jiwaku dan membuka matanya kembali menyimpan surat itu lalu laki-laki ini memenuhi permintaan itu datang ke lembah hijau. Lembah ini adalah lembah tempat peristirahatan kaisar di luar hutan, yakni bila kaisar. Merasa lelah dan ingin mengasuh setelah berburu. Letaknya di kelokan sungai Wongho dengan rumput-rumputnya yang gemuk segar, tak boleh didatangi orang lain tanpa seizin istana. Tapi karena Tung Hai Sian Li bukanlah wanita biasa dan tempat itu memang tepat untuk pertemuan mereka. Maka tengah malam sesuai dengan isi surat itu HW Esin sudah berada di sini. Sebuah bangunan kecil, tempat yang menjadi inti pertemuan adalah tempat yang dipilih wanita itu. Bangunan ini adalah rumah tanpa dinding tapi ada seperangkat meja kursi di situ, juga lampu kecil di mana kaisar sering duduk-duduk sambil membaca buku. Dan karena HW Esin tentu saja tak mau memperlihatkan diri, bergerak dan menuju tempat ini secara bersembunyi maka ia kecelik karena ia tak melihat wanita itu di situ, juga gadis-gadis cantik yang lihai itu. Dan ketika ia tertegun sementara bulan sudah semakin condong ke barat, mengintai dan menunggu namun lawan yang dicari tak muncul juga maka ia teringat bahwa ia diharuskan duduk di salah satu kursi yang ada di tempat itu, dan ia tak memenuhi permintaan ini. Aku akan muncul kalau kau melaksanakan perintahku. Pertama datanglah tempat tengah malam di lembah hijau dan kedua duduklah di kursi palih timur dari bangunan milik kaisar. Begitulah antara lain bunyi surat itu. Dan dia, yang sebenarnya tak ingin memperlihatkan diri lebih dulu ternyata harus gigit jari menunggu lawan sia-sia. Tung Hai Sian Li tak akan muncul kalau ia justru bersembunyi. Dengan lain kata wanita itu tak mau dilihat dirinya lebih dulu sebelum melihat lawan. Dan karena ia tak sabar ingin menyelesaikan persoalan, apa boleh buat harus muncul dan masuk lebih dulu ke bangunan itu maka begitu duduk di kursi ia pun tiba-tiba mendengar tawa dingin. Hektometer, mau juga ke situ, Hwi Esin? Bagus, kau suciah melaksanakan perintahku dengan baik. Malaikat ini girang. Ia mengenal tawa dan suara itu tapi begitu menoleh mendadak kursi yang diduduki meledak. Tiga panah kecil dan tujuh jarum-jarum merah mendadak. Menyambar dari bawah. Dan karena ia sedang duduk sementara semua senjata-senjata gelap itu menyambar pantatnya, juga anggaut rahasianya. Maka laki-laki ini terkejut dan ketika ia membentak menghantamkan tangan ke bawah sekonyong-konyong lantai bangunan amblong. Air, terkutuk. Hwi Esin berteriak dan tak menduga lah sungguh tak menyangka bahwa wanita yang dicintainya itu begitu keji, juga curang. Dan karena lantai membuka dengan cepat sementara ia menangkis dan mengebut panah dan jarum-jarum merah maka terjeblos ke bawah ia tak sempat meloncat naik. Namun laki-laki ini adalah pengawal pribadi kaisar yang amat lihai ilmu kepandainya sudah tinggi dan begitu ia terjeblos begitu pula ia berjungkir balik di lubang gelap, menangkap dua di antara tiga panah kecil itu dan secepat kilat menusukannya ke dinding. Lalu begitu ia menahan panah ini dan tubuhnya tergantung sedetik, Hwi Esin mengayun dan panah lain digunakan untuk pijakan kakinya. Maka ia sudah menjejak dan meloncat keluar dengan kera berjungkir balik empat kali. Dan di situ sudah berkelebat enam bayangan susul-menyusul. Bagus, hebat. Pujian Dian seruan terdengar sana-sini. Hwi Esin telah keluar dari lubang lantai itu dan di tepian sebelah barat berdiri lima gadis itu dan seorang wanita berpakaian merah berkembang-kembang, dengan satu kaki lebih pendek dibanding yang lain. Dan ketika wanita ini mendengus namun pandang macu kekaguman juga tak dapat dihindarkannya, Hwi Esin menyelamatkan diri dengan kera yang amat luar biasa. Maka laki-laki itu sendiri tertegur dan berdepak melihat wanita berbaju kembang ini, wanita empat puluh tujuh tahun namun yang kecantikannya masih menonjol, dengan bibir ditarik mengejek namun justru itulah kekuatannya utama. Eng Siu. Mereka berdiri berhadapan. Dua musuh besar, dengan dihalangi lubang sumur yang menganga gelap menjadi saksi bisu di samping. Lima gadis cantik-cantik itu. Tung Hai Sian Li, wanita berbaju kembang ini telah berdiri di situ dengan pandang matanya yang dingin. Bibirnya masih semanis dulu meskipun kini agak kering. Usia telah menggeragoti masing-masing pihak namun masing-masing pihak tetap tak dapat melupakan lawannya. Tung Hai Sian Li memandang Hwi Esin dengan mati setajam serigala betina, galak dan menggigit dan wajah laki-laki itu dipandanginya dengan keras. Kebencian dia dan dendamnya jelas memancar. Tapi ketika Hwi Esin tiba-tiba mengeluh dan maju dengan wajah pucat, langkah kakinya gontai dan keringat membasai dahi mendadak wanita ini tertegun karena laki-laki itu sudah berlutut, air mata bercucuran. Eng Siu, maafkan aku. Sudah lama ku nanti pertemuan ini. Aku tahu apa maksudmu dan aku siap menebus dosa. Bunuhlah, kau boleh balas sakit hatimu. Semua terkejut. Hwi Esin, laki-laki gagah pengawal bayangan ini mendadak terseduh dan memeluk kaki kiri Tung Hai Sian Li. Kaki yang lebih pendek daripada kaki kanan itu didekap dan diciumi. Dan ketika wanita ini tersentak sementara gadis baju putih dan empat yang lain tertegun, metu mereka terbelalak tiba-tiba Tung Hai Sian Li yang marah dan sadar dari rasa kagetnya itu membentak dan menendang, lutut bergerak menghantam dagu lawan. Hwi Esin, apa katamu ini? Siapa sudi menerima musuh secara cuma-cuma? Aku menginginkan nyawamu tapi dengan kera bertanding. Berdiri laduk. Hwi Esin terlempar. Hantaman lutut yang mengenai dagunya itu tidaklah main-main, kuat dan keras dan seketika gigi laki-laki itu gemeratak. Kalau bukan Hwi Esin tentu rahang itu patah. Tapi ketika Hwi Esin mengeluh pendek dan sudah bangkit terhuyung, berlutut dan kembali meratap di depan wanita itu maka Tung Hai Sian Li benar-benar tertegun, untuk kedua kalinya ia terkejut. Bagus, boleh tendang sekali lagi, eng siu, dan arahkan ke ulu hatiku. Pasti mampus. Kau tendanglah lagi dan aku pasrah kau bunuh. Wanita ini terbelalak. Nama kecilnya yang disebut-sebut membuat ia merah dan pucat berganti-ganti. Hwi Esin memanggil nama kecilnya dengan begitu mesra dan lembut, menahan sakit namun laki-laki ini tak menyalahkannya. Membalas pun tidak. Namun ketika ia merasa malu dilihat murid-muridnya, dan rasa malu ini menjadi rasa marah maka ia mandur dan kaki hampir saja bergerak kembali menendang laki-laki itu. Hwi Esin, kau pengecut hina. Kau laki-laki tak tahu malu. Mana kegagahanmu dulu dan jangan harap aku mau membunuhmu kalau kau sama sekali tak melawan. Aku memang tak melawan, dan tak akan melawan. Aku menyadari dosa dan salahku, eng siu, dan aku siap menebus dosa. Bunuhlah aku dan cuci kebencianmu dengan darahku. Kau-kau begitu pengecut? Kau berani menghina aku seperti itu? Keparat, pantang tunghai membunuh orang tak melawan, Hwi Esin. Jangan membuat aku marah dan benci kalau kau bersikap begini rendah. Mana kegagahanmu dulu, mana kejantananmu? Kau tak mau membunuhku? Tidak, kalau kau tak mau melawan. Tapi aku menuntut kegagahanmu sebagai Hwi Esin yang perkasa dan sombong itu. Atau nanti murid-muridku yang akan membunuhmu dan kau ku paksa melawan. Hektometer, orang lain boleh coba membunuh aku tapi tak mungkin aku menyerahkan nyawaku, eng siu. Kecuali kau orang yang ku cinta dan yang membuat aku merana. Seumur hidup. Kau boleh cabut nyawaku, tapi jangan orang lain. Kalau kau tak mau membunuhku maka ku anggap kau menerima cintaku dan tak memperdulikanmu kelawan yang semurat merah padam Hwi Esin mengeluarkan sesuatu dan menyerahkan sepotong kain merah bekas herobekan celana wanita itu. Lihat, dan saksikan ini. Benda ini ku simpan selama 30 tahun, eng siu. Dan sekali lagi ingin ku nyatakan perasaan hatiku. Kepadamu, bahwa aku mencintaimu, dunia akhirat. Aku tak perlu malu kepada murid-muridmu ini karena mereka pun tentu akan mengalami apa yang dinamakan cinta. Terimalah. Tung Hai Sian Li Pucatia mundur dan terbelalak memandang robekan kain merah itu dan terkejutlah dia bahwa itulah potongan celananya dulu, ketika robek tersambar jari api. Dan bahwa Hwi Esin masih menyimpan itu dan 30 tahun yang lalu laki-laki itu pernah bersumpah tak akan menyentuh atau menikah dengan wanita lain dan robekan kain itulah yang akan disimpannya sebagai pengganti dirinya. Kini hal itu benar-benar dibuktikan dan Hwi Esin memang tak pernah menikah. Maka Tung Hai Sian Li tiba-tiba mengeluarkan isak tertahan dan robekan kamp merah itu disambarnya. Hwi Esin, kau tak tahu malu. Hwi Esin bercahaya gembira lah mebiarkan robekan kain celana itu dirampas sementara lawan merah padam bagai kepiting direbus. Namun begitu wanita ini melengking. Tiba-tiba dia berkelebat maju dan pelak-pelak. Terpelantinglah Hwi Esin oleh dua tamparan keras. Hwi Esin tidak mengeluh namun ketika ia meringis meloncat bangun Tung Hai Sian Li berkelebat keluar dari bangunan kecil itu. Lima muridnya, yang terhenyak namun juga merah pada melihat semua ini mendengar bentakan subonya bahwa Hwi Esin harus dibunuh. Gadis baju putih dan empat yang lain tercengang. Mereka terkejut dan baru sekarang tahu bahwa sesungguhnya Hwi Esin mencinta subo mereka, ditolak tapi laki-laki itu demikian teguh mempertahankan cinta. Dan karena robekan kain merah itu masih tetap disimpan selama 30 tahun, hal yang luar biasa. Maka lima murid ini terharu dan sebagai wanita dapatlah mereka rasakan betapa besar dan dalamnya perasaan cinta pria ini terhadap subo mereka. Selama ini subo mereka tak pernah bercerita apa-apa kecuali bahwa di dunia ini ada seorang musuh besar yang amat menyakiti hati subonya, mengalahkan subonya itu dan membuat subonya cacat, pincang. Tapi begitu percakapan di antara dua orang itu terjadi dan mereka seketika tertegun, permuhan itu sebenarnya bercampur dengan cinta sepihak di hati Hwi Esin. Maka perasaan memusuhi yang semula berkobar di hati mereka mendadak terganti oleh rasa kasihan dan iba. Amat sulit dicari laki-laki seperti Hwi Esin ini. 30 tahun lebih tetap mencinta subo mereka dan tak sekalipun goyah, padahal biasanya lelaki adalah makhluk yang mudah melupakan janji dan setianya sendiri terhadap wanita. Tapi begitu subo mereka mengeluarkan bentakan deel sana dan betapa subo mereka amat malu dan marah, Hwi Esin bangun dan hendak mengejar maka gadis baju putih yang bergerak dan menghadang tiba-tiba berseru, keempat temannya diberi tanda. Haru dan iba terpaksa ditindas, meskipun diam-diam mereka bangga dan kagum bahwa orang seperti Hwi Esin mencintai subo mereka. Hwi Esin, berhenti. Dengar dan lihat kata-kata subo kami. Cabut senjatamu, dan kita bertanding namun Hwi Esin tak memperdulikan gadis baju putih ini. Ia mendengar lengking dan isak Tung Hai Sian Li. Mendengar betapa keluhan kuat tertahan di situ, di dalam. Dan ketika wanita itu berkelebat dan menghilang, menyuruh murid-muridnya menghadang mendadak tokoh istana ini berkelebat dan lewat di bawah ketiak gadis baju putih itu, mendorong. Eng Siu, tunggu. Kenapa menyuruh orang lain membunuhku? Kalau kau tak menerima cintaku maka katakanlah dan kita boleh bertanding lagi seribu jurus. Keparat bentakan itu bukan dikeluarkan oleh Tung Hai Sian Li melainkan oleh gadis baju putih. Hwi Esin menginjak ujung sepatunya dan lewat di saat ia tentu saja tak dapat bergerak. Metu kakinya diincap. Kau laki-laki licik, Hwi Esin. Jangan lari dan kembali namun Hwi Esin sudah lenyap pula di luar. Dengan langkah saktinya Jip Cap Jipoh Kun laki-laki ini mengejar Tung Hai Sian Li sambil berseru keras. Empat gadis di kiri kanannya juga didorong dan angin kebutan lengan bajunya membuat empat gadis berteriak karena debu dan pasir-pasir kecil berhamburan ke wajah. Tadi, ketika terjeblos dan masuk ke dalam lubang Hwi Esin ditimpa pasir-pasir kecil ini, juga dan debu dan kotoran yang melekat di pakaiannya. Maka begitu ia bergerak dan ujung lengan bajunya dikebutkan ke wajah empat gadis itu, sementara gadis baju putih diinjak dan dikunci jempol kakinya maka Hwi Esin melesat dan lima gadis itu tentu saja kaget dan marah merasa dicekoki, berteriak dan mengejar pula. Namun laki-laki ini sudah menghilang. Malam yang gelap dan bulan temaram di atas sana tak cukup dipakai pegangan, apalagi untuk mengejar orang seperti Hwi Esin. Tapi ketika di luar lembah terdengar lengkingan dan itulah suara guru mereka, Hwi Esin tentu kesana dan kesitu pula mereka mengejar maka tampaklah bayangan laki-laki itu memanggil-manggil subo mereka. Eng Siu, tunggu. Jawab dulu pertanyaanku apakah kau menerima atau masih menolak cintaku. Kalau kau menolak maka aku sedia bertanding, tapi kalau kau menerima maka ampunilah semua kesalahanku yang dulu dan kau boleh bunuh aku. Gila, lima gadis di belakang bergumam penasaran. Mana ada orang membunuh orang yang dicintai kalau cinta itu diterima. Dan Hwi Esin berulang-ulang menyerukan itu. Mereka tak tahu bahwa orang-orang Kang Ou seperti Hwi Esin dan guru mereka ini dapat melakukan apa saja yang aneh-aneh. Tak tahu bahwa sebenarnya guru mereka itu pun amat mengagumi dan mau menerima cinta malaikat api ini, kalau saja dulu malaikat itu tak melukai dan membuat cacat Tung Hai Sian Li. Dan karena wanita ini amat marah dan terhina oleh cacatnya, terutama oleh kekalahannya dulu karena sesungguhnya Tung Hai Sian Li adalah wanita yang keras hati dan keras kepala, tak mau kalah kepada siapapun, termasuk laki-laki itu maka kekerasan kepala dan hatinya ini menimbulkan peristiwa seperti itu, dendam dan memusuhi yang sebenarnya dicinta itu dan 30 tahun terkenang Hwi Esin adalah siksaan yang hebat juga. Baru malaikat api itulah yang mampu mengalahkannya dan kekalahannya itu sebenarnya menimbulkan rasa kagum yang hebat. Cinta memang timbul dari rasa kagum atau senang dulu. Dan ketika Hwi Esin terus mengejar dan gerak langkah jipcap jipoh kun memang gerak langkah sakti, Tung Hai Sian Li sudah coba untuk jauh meninggalkan lawan namun sedikit tetapi pasti Hwi Esin menyusul nefa juga, wanita ini kaget dan marah maka tepat di luar lembah Hwi Esin ada di belakangnya dalam jarak semeter saja. Suara set-set dari langkah laki-laki itu memang mengagumkan. Eng Siu, tunggu. Jawab dulu pertanyaanku. Wanita itu memekik. Hwi Esin mengulurkan lengan dan menangkap pundaknya. Dalam jarak sedekat itu tak mungkin dia berkelit. Maka memekik dan membentak marah tiba-tiba wanita ini pun membalik dan keluarlah pukulannya yang dasyat. Duk mereka sarna sama terpental. Hwi Esin gagal menangkap lawannya sementara wanita itu terlempar berjungkir balik di depan. Tapi begitu melayang turun dan berhadapan kembali Tung Hai Sian Li melengking, bayangan murid-muridnya muncul. Peklian, bagaimana? Tugasmu merobohkan musuh. Masa aku harus turun tangan dulu? Maaf, gadis baju putih itu berseru. Dia menginjak jempol kakiku, subuh, licik menyelinap di bawah ketiat. Teocu mengejar tapi dia keburu lolos. Dan Hwi Esin mengebutkan debu-debu pakaiannya ke muka kami, empat yang lain berseru, juga berkelebatan datang. Dia licik berbuat curang, subuh. Tapi sekarang kami akan memberinya pelajaran kalau kau menyerahkannya kepada kami. Lima gadis itu susul menyusul menyerang Hwi Esin. Mereka sekarang dapat mengejar setelah subuh mereka menangkis, dua-duanya terpental dan itulah kesempatan mereka menyusul. Dan ketika bentakan subuhnya menandakan rasa marah kelimanya bergerak dan menyerang Hwi Esin maka malaikat api itu sudah diketpung dan bertubi-tubi mendapat pukulan. Plak-plak-plak Hwi Esin tergetar dan terhuyung-huyung. Lima gadis itu hebat benar karena gabungan tenaga mereka tak kalah dengan Tung Hai Sian Li sendiri. Dan ketika mereka bergerak kembali dan berkelewatan dari kiri-kanan, mencegat dan mendahului laki itu agar tak mengejar subuhnya maka Hwi Esin terbelalak dan berkelit serta menangkis, tergetar dan terhuyung lagi dan. Koma seianjutnya lima gadis itu bertubi-tubi mendesaknya. Pukulan dan tamparan silih berganti. Dan ketika di sana Tung Hai mendesis dan tertawa mengejek, menonton bertolak pinggang maka Hwi Esin tak sempat mendekati lagi dan hanya berteriak. Eng Siu, bagaimana jawabanmu? Apakah kau menerima cintaku atau tidak tak usah banyak mulut? Wanita itu menghardik. Kau kalahkan dulu murid-muridku, Hwi Esin. Baru setelah itu bicara. Ah, jadi kau menerimanya malaikat itu tertawa, Girang. Bagus, kalau begitu aku akan merobohkan murid-muridmu, Eng Siu. Dan setelah itu aku mendekatimu dan melengking menunjukkan kegembiraan hati yang sangat membentak dan melakukan langkah-langkah saktinya. Tiba-tiba lelaki ini maju mundur di antara pukulan-pukulan lawan dan peklian serta. Keempat temannya terkejut karena dengan gerak-gerak yang aneh Hwi Esin mulai mengikuti gerakan mereka dan membalas. Jari api juga mencicip dan begitu menyambar gadis ini dan keempat yang lain berteriak. Hwi Esin tertawa dan kini membiarkan diri dipukul di mana kemudian jarinya pun bergerak dengan telunjuk menusuk. Dan karena Hwi Ekeng atau tenaga api telah melindungi laki-laki itu sementara Hwi Eci menyambar bagai cahaya laser, kuat dan panas maka gadis baju putih dan empat temannya kelebahkan. Mereka tiba-tiba berantakan, pecah, mainkan, pek, hang, ke, jip, gunakan tangan kiri kalian untuk menyerang dengan pai hai jiu. Bentakan itu adalah seru antung hai sian li. Wanita ini terkejut melihat kelima murid-muridnya tiba-tiba berantakan. Pukulan dan tamparan mereka mental bertemu tubuh laki-laki itu, Hwi Esin terlindung oleh tenaga apinya. Tapi begitu gadis baju putih dan empat yang lain melengking dan merubah gerakan, mereka mengeperatkan tangan kanan sementara tangan kiri melakukan dorongan dengan pai hai jiu. Tangan kanan mereka itu mengeluarkan sinar warna-warni menghantam ke depan maka Hwi Esin terkejut karena jari apinya ditembus oleh tujuh sinar di tangan kanan lima gadis itu. Prat-prat, Hwi Esin tergetar dan hampir roboh. Tujuh sinar itu menembus jari apinya dan hebatnya mereka itu terus menusuk dan menghantam dirinya. Jari api yang tajam dan kuat ternyata mampu dicoblos tujuh sinar warna-warni ini, Hwi Esin terkejut dan berseru keras. Dan ketika ia mendoyongkan tubuh ke belakang, kaget dan bertahan namun kalah kuat hingga nyaris punggungnya menyentuh tanah maka laki-laki itu melempar tubuh bergulingan dan pek-hang keanjit atau biang lalah menembus matahari meledak di tanah. Dar-dar. Hwi Esin kaget bukan main. Ia meloncat bangun di sana dan Tung Hai terkekeh. Wajah wanita itu berseri-seri dan lima gadis muridnya berseru gembira. Mereka berhasil mengejutkan lawan dan Hwi Esin atau jari api yang dimiliki Hwi Esin tertembus. Itu kemajuan besar. Dan karena baru sekarang Hwi Esin melihat ilmu itu, Tung Hai Sian Li rupanya mencipta ilmu baru maka wanita itu berseru mengejek, Hwi Esin memang tidak menyangka. Hei hei, lihat dan buktikan. Jangan sombong dengan jari apimu, Hwi Esin. Aku ternyata mampu menumbangkan Hwi Ecimu dengan ilmuku yang baru. Dan kawakan roboh menghadapi murid-muridku. Kegagahan laki-laki ini tiba-tiba bangkit. Ia terbakar dan panas oleh kata-kata itu, pek-hang keanjit memang mengejutkannya. Tapi karena ia adalah tokoh kawakan dan jip-cap jipohkunya adalah juga ilmu baru, tadi Tung Hai Sian Li dibuat terkejut dengan langkah-langkah saktinya ini maka pengawal sakti itu berseru, metul, terbelalak. Eng Siu, ilmu barumu memang hebat. Tapi aku belum roboh, apalagi hanya anak-anak muridmu. Kalau mereka dapat mengalahkan aku biarlah kupotong leherku di depan mereka. Lima gadis itu terkejut. Mereka panas dan marah mendengar ini. Kata-kata itu jelas menunjukkan watak tinggi hati malaikat api ini, mungkin karena mereka dianggap kanak-kanak. Dan ketika gadis baju putih membentak dan melengking lagi, petunjuk atau seruan subo mereka tadi membawa hasil maka ia berkelebat dan empat temannya yang lain juga maju menerjang. Mereka terhina oleh kata-kata ini dan tangan kanan kembali bergerak dengan sambaran pek-hang keanjit. Tangan kiri tetap melakukan pukulan Pai Hai Jiu. Tapi begitu Hwe Asin mengelak dan langkah saktinya dikeluarkan maka, wut-wut, serangan mereka pun mengenai tempat kosong. Hwe Asin telah berpindah dan beralih tempat dengan amat cepatnya. Haha malaikat itu berseru. Lihat, Eng Siu. Mana murid-muridmu dapat merobohkan aku? Menyentuh bajuku saja sekarang tidak. Lihat dan buktikan. Tung Hai Sian Li terbelalak. Pek-hang keanjit yang tadi dapat mengejutkan laki-laki ini ternyata sekarang tak dapat mengenai tubuhnya. Lagi karena dengan langkah-langkah cepat laki-laki itu menyelamatkan diri. Hasil mengagetkan yang tadi membuat Hwe Asin tersentak sudah tak mau diulang lagi. Hwe Asin tak mau menerima sambaran Pek-hang keanjit dengan jari apinya. Dan karena laki-laki itu sudah menyelinap dan bergerak ke sana kemari dengan amat lincah dan cepat, ujung kakinya menotol sana-sini seperti bola yang mental-mental maka ketika lima gadis itu menjadi penasaran maka dari belakang atau samping Hwe Asin melancarkan tudingan apinya itu. Kret-kret dan baju gadis berpakaian hitam terbakar. Gadis itu berteriak tapi Hwe Asin sudah bergerak ke tempat lainnya lagi menusuk dan menuding gadis berbaju kuning. Dan ketika gadis ini juga berteriak karena menjadi sasaran jari api maka menusuk dan menuding lagi gadis-gadis yang lain, membuat mereka sibuk dan titik selanjutnya malaikat api ini mempermainkan mereka dengan tusukan Hwe Asin yang berbahaya itu selalu dialaknya dengan langkah sakti poh kun. Dan karena langkah ini memang luar biasa dan lima gadis itu kalah pengalaman maka Hwe Asin yang berkelebetan di antara mereka malah menjadi pihak penyerang yang agresif, berbahaya. Dan akibatnya tentu saja Tung Hai Sianli marah besar. Keparat wanita itu memekik. Kalian bodoh dan tak berguna, Pek Lian. Tolol sekali. Jangan dikacau oleh jari api itu dan satukan konsentrasi kepada Pek Lheng Kuan Jit. Haha, sebaiknya kau saja yang maju, Hwe Asin tertawa. Mereka masih anak-anak, Eng Siu. Di perintah pun tak mungkin mengerti. Ayo, majulah. Kau telah memiliki ilmu baru dan aku gatel tangan untuk merasakannya langsung. Wanita ini mendelik. Ia melihat murid-muridnya kebuahkan karena Hwe Asin bergerak dengan langkah saktinya itu. Pek Lheng Kuan Jit tak dapat dilancarkan kalau laki-laki itu selalu mendahului. Dan karena jari api selalu menggigit, kulit atau daging mereka tak sampai terbakar tapi pakaian yang menjadi korban, lima gadis itu telah memiliki kekebalan yang cukup dari Sinkang yang tinggi. Maka Hwe Asin yang diam-diam kagum dan gembira menghadapi gadis-gadis itu sesungguhnya mengakui bahwa tanpa akal atau kecerdikan tak mungkin dia menang. Gabungan tenaga lima gadis ini di atas Tung Hai Sian Li sendiri, apalagi kalau mereka melancarkan Pek Lheng Kuan Jit itu, tujuh sinar warna-warni yang mampu menembus jari apinya. Dan karena Pek Lheng Kuan Jit selalu dihindari dan dengan langkah-langkah saktinya dia selalu bergerak di samping atau belakang gadis-gadis itu maka dengan leluasa ia berhasil menggigitkan jari saktinya itu, sayang tak sampai merobohkan karena gadis-gadis itu dilindungi Sinkangnya yang hebat, meskipun cukup mengganggu dan akibatnya lima gadis itu kebuakan memadamkan baju mereka yang terbakar. Dan ketika teriakan atau bentakan Tung Hai Sian Li tak dapat dikerjakan murid-muridnya, Hwe Esin dengan licik mendahului menyelingap ke sana-sini maka tawa malaikat itu agar Sian Li maju sendiri membuat wanita itu terbakar. Percuma, murid-muridmu belum pengalaman. Kepandayan mereka memang tinggi namun pengalaman mereka amatlah rendah. Kau saja yang maju dan kita bertanding lagi seribu jurus. Baik Tung Hai Sian Li akhirnya mengibaskan lengan bajunya. Mundur kalian, anak-anak. Jaga sekitar tempat ini agar tak ada orang lain membantu tak dan ujung lengan. Baju yang meledak mendahului wanita itu tiba-tiba meletupkan sinar berwarna-warni menyambar Hwe Esin. Saat itu pengawal kaisar ini ada di belakang gadis baju hijau dan Hwe Esin menudingkan jari apinya ke lahir lawan. Gadis itu berjengit dan memaki-maki, membalik dan melepas petang ke anjit namun Hwe Esin sudah berpindah ke tempat lain. Langkah saktinya itu memungkinkan laki-laki ini bergerak dan ujung kakinya yang begitu lincah dan menotol ke sana-sini membuat lima gadis itu kewalahan. Mereka kalah cepat dan inilah yang membuat penasaran, meskipun mereka diam-diam kagum dan terbelalak oleh kelincahan. Gerak laki-laki ini. Dan ketika Hwe Esin menuding lagi gadis yang lain untuk akhirnya kembali ke gadis baju hijau, saat itulah Tung Hai Sian Li berkelebat marah maka letupan sinar berbahaya dari ujung lengan bajunya itu menyambar Hwe Esin, mendahului gerakannya ke depan. Plak! Dan Hwe Esin pun terpelanting. Laki-laki ini mengeluh tapi secepat itu ia bergulingan meloncat bangun. Lima gadis di depannya berlompatan mundur dan kini majulah Tung Hai Sian Li mengejar lawan. Dan ketika Hwe Esin disambar pukulan itu lagi sementara tangan kiri wanita itu bergerak melepas Pai Haji Yu, pukulan inilah yang dulu dikalahkan jari api maka Hwe Esin terpekek karena tangan kanan wanita itu tiba-tiba mendahului tangan kiri menghantam tengkuknya. Plak! Hwe Esin terpaksa menggerakkan tangannya pula. Hwe Esin, tusukan jari api infa, dilempar dan dikerahkan ke depan. Dua pukulan itu disambut dua tangannya pula karena inilah. Satu-satunya jalanlah tak akan dapat meloncat bangun kalau wanita itu tak didorong atau disuruh mundur. Dan maklum bahwa 30 tahun ini tentu masing-masing pihak meningkat tenaga saktinya, tadi segebrakan mereka sudah saling merasakan maka menyambut dan menerima dua pukulan ini Hwe Esin ingin mencoba sekali lagi. Dan kagetlah pengawal bayangan ini. Tangan kanan Tung Hai Sian Li yang mengeluarkan tujuh sinar biang lala itu melekat dan tembus memasuki jari apinya, seperti bor menyelinap di sebatang kayu bulat. Tapi karena Sinkang wanita ini ternyata tak titik sekuat kegabungan lima murid NVA, hal inilah yang sedikit meringankan Hwe Esin. Maka tangan kiri wanita itu yang diterima dengan tangan kanannya justru membuat Tung Hai Sian Li tertembus dan kemasukan jari api. Pai Hai Ciu, pukulan menggempur samudera ternyata adalah pukulan berhawa dingin. Sejenak Hwe Esin merasa direndam sebongkah SBku namun berkat pengalamannya dulu dia mampu bertahan. Menambah tenaga dan ternyata tangan kiri wanita ini berhasil didesak. Sedikit tetapi pasti Hwe Eci-nya menembus lawan. Tapi karena di lain pihak ia juga ditembus pehang keanjit dan Hwe Eci-nya terdesak, masing-masing ternyata memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Maka ketika masing-masing terbelalak dan mengeluh maka, ces, dua pihak melepaskan diri, dan sama-sama melempar tubuh bergulingan. Bres. Hwe Esin maupun lawannya menahan sesak di dada. Mereka sudah meloncat bangun namun masing-masing sama gemetar. Hwe Esin terkejut dan juga kagum karena lawan meningkat pesat. Sekarang wanita ini sudah mampu menandinginya. Tung Hai Sian Li sudah setingkat dengannya. Dan ketika ia tertawa bergelap namun batuk-batuk, Tung Hai Sian Li mendengus dan berkelebat maju. Maka wanita itu menerjang dan menyerangnya lagi. Hwe Esin, tak usah tertawa. Kau sekarang tak mungkin mengalahkan aku. Haha, justru itu. Aku kagum dan bangga kepadamu, Eng Siu. Kau sekarang hebat dan pek-hang kean jitmu luar biasa sekali. Tapi aku memiliki jit cap jipoh kun. Coba kau robohkan aku dan lihat apakah kau pun mampu mengalahkan aku. Dua orang itu sudah bertanding. Hwe Esin sudah bergerak dan mengelak cepat begitu lawan menyerang. Langkah saktinya jit cap jipoh kun dipergunakan dan terbeliaklah lawan melihat gerak kaki yang cepat itu. Dan karena Tung Hai Sian Li memiliki kaki yang cacat di mana kaki kirinya pendek dibanding kaki kanan, Ia marah dan terkejut karena Hwe Esin tampaknya bergerak lebih cepat daripada tadi. Maka loloslah laki-laki itu dari seragapan-seragapan pek-hang kean jitnya. Karena kini pukulan Pai Hajiu disimpan dan hanya dalam kesempatan bagus dipakai untuk merobohkan lawannya ini. Dan karena cacatnya kaki itu benar-benar mengganggu, wanita ini marah dan melengking-lengking maka pek-hang kean jit atau biang lalah menembus matahari itu meledak dan menyambar-nyambar di belakang tubuh Hwe Esin. Des-des. Batu dan pasir berhamburan. Hwe Esin, yang merasakan dan sudah tahu kelebihan lawan tak mau menangkis atau menyambut. Dengan langkah kakinya ia menghindar dan dari belakang atau samping ia membalas. Dan ketika jari api atau Hwe Esin menusuk dan mengenai lawannya, Tung Hai Sian Li berteriak namun cepat mengusup sana-sini maka seluruh pakaian wanita itu tiba-tiba sudah dibalut dan minyak atau semacam cairan licin membungkus wanita ini dari jari api lawan. Haha, cerdik, hebat Hwe Esin tergelak dan memuji, serangannya pun gagal. Kau pintar dan cerdik, eng siu. Kalau dulukah seperti ini tak mungkin jari apiku melukaimu. Airh, kau wanita luar biasa. Minyak siluman apa yang kau pergunakan itu. Tak usah banyak cakap. Aku akan merobohkanmu, Hwe Esin. Dan satu kebanggaan bagiku dapat mengalahkanmu. Dua orang itu bertanding lagi. Hwe Esin tertawa bergelak mendengar kata-kata lawannya ini sementara lawan gemas melihat sikapnya. Tung Hai Sian Li sudah memiliki keunggulan namun Hwe Esin memiliki kelebihannya yang lain, yakni langkah sakti Jit Cap Jipoh Kun itu. Dan karena pek heng keanjit selalu dielak dan tak pernah mengenai sasaran, Tung Hai Sian Li gemas memaki-maki lawannya ini maka Hwe Esin juga sia-sia menusukan jari apinya karena dengan kekebalannya dan minyak yang melumuri tubuhnya itu wanita ini tak terbakar. Murid-muridnya terbelalak dan satu sama lain mulai berbisik-bisik. Dan ketika pertandingan meningkat tajam namun Hwe Esin maupun lawan sama-sama tak dapat merobohkan, malaikat api ini kagum dan bercahaya mukanya maka malah mulai beringsut dan perlahan tetapi pasti matahari mulai menerangi tanah. Kegelapan terusir secara lembut dan lembah hijau pun membuka diri. Warna-warna hitam terganti warna-warna hijau dan daun atau rumput-rumput segar bermandi embun. Mereka semakin berkilau-kilauan bermandi cahaya yang menyaput permukaan lembah. Elok dan mempesona. Namun ketika pertandingan masih terus berjalan dan kini pohon atau barak-barak kecil mulai roboh, di sekeliling bangunan utama terdapat bangunan kecil dari barak-barak sederhana maka Tung Hai penasaran sekali tak dapat merobohkan lawan. Hwe Esin, jangan berlarian seperti pengecut. Terimalah, dan sambut pukulanku. Haha, aku tak berferniat mengadu jiwa. Ini pertandingan untuk melihat siapa yang unggul di antara kita. Eh, kau dan aku sekarang sama, Eng Siu. Kau sudah mampu menyamai tingkatku dan kita berimbang. Kau dan aku tak mungkin menang atau kalah. Ormongan busuk. Siapa bilang begitu? Kalau kau berani menyambut pek-hang keanjitku maka aku yang unggul, Hwe Esin. Tapi kau pengecut, selalu menghindar dan tak berani menerima. Haha, itu benar, tapi juga salah. Kalau aku menerima berarti kita mengadu jiwa, dan aku mungkin akan tewas lebih dulu tapi kau pun tak mungkin selamat. Tidak, aku tak menghendaki begitu, Eng Siu. Kalau kau ingin nyawaku maka tanpa bertanding pun pasti kuserahkan. Tapi kalau kita jujur mengukur kepandayan maka inilah hasilnya, kau dan aku sama. Dewi Laut Timur melengking. Inilah yang tak membuatnya puas karena 30 tahun sudah ia berlatih keras. Keinginannya hanya satu, menang dan mengalahkan lawannya itu. Dan karena tentu saja ia tak mau menerima kematian lawan secara cuma-cuma, Ia ingin gagah merobohkan lawannya itu maka tiba-tiba Tung Hai Sian Li yang keras hati dan keras kemauan ini membentak. Hwe Esin, aku masih mempunyai kepandayan lain. Siapkah kau menerimanya dan beranikah kau menerimanya? Haha, kepandayan lain. Tak kulihat kepandayanmu itu, Eng Siu, tapi kalau ada tentu saja boleh kau keluarkan. Aku ingin tahu dan tentu saja berani menerimanya. Sungguh, aku tak bohong. Baik baru saja ucapan itu selesai di tengah jalan mendadak Tung Hai Sian Li menggedruk kakinya tiga kali di tanah. Wanita ini mengeluarkan seruan panjang dan kedua tangan pun diledakan dengan kuat. Dan ketika asap merah pecah di udara, bergulung tebal mendadak wanita ini memekik. Hwe Esin, kau menghadapi seribu Tung Hai Sian Li. Kaget sekali laki-laki ini. Tung Hai Sian Li, wanita yang dicintanya itu tiba-tiba meledakan ilmu sihir dengan menggetarkan lembah hijau. Suara nyaring yang keluar dari tepukannya tadi membuat roboh sebatang pohon di sebelah kirinya. Dan ketika pohon itu berdebum sementara gulungan asap merah menebal dan pecah, menyambar dirinya. Maka dari delapan penjuru muncullah seribu Tung Hai Sian Li yang lain yang sama-sama menyerangnya. Ayah Hwe Esin mengeluarkan teriakan atau pekek panjang. Selama ini, tiga puluh tahun yang lalu, Tung Hai Sian Li tak dilihatnya. Merempunyai sihir. Wanita itu melulu berkepandaian silat bukan fasihir. Tapi begitu diserang dan maklum bahwa inilah ilmu sihir berbahaya, Ia tak tahu di mana Tung Hai Sian Li yang sejati. Maka Hwe Esin mengebutkan lengan bajunya dan dari ujung lengan baju ini tiba-tiba meluncur benang-benang putih seperti jala, jala laba-laba. RRT RRRTTTT. Seribu Tung Hai Sian Li terperangkap dan masuk ke sini. Hwe Esin sendiri cepat menghilang karena sekali tertangkap tentu ia tak lepas lagi. Tung Hai Sian Li yang asli dapat menyerangnya dari tempat yang berbeda. Dan ketika sihir dibalas sihir dan itulah jala sihirnya yang sakti, dikebut dan keluar maka seribu Tung Hai Sian Li masuk dan terjebak di sini. Teriakan keras terdengar dari luar dan asap merah itu buyar. Sebagai gantinya berjatuhanlah daun-daun kering yang tercipta dari sihir wanita itu. Dan ketika Tung Hai Sian Li gagal namun menyerang lagi, melepas petang ke anjitnya maka ketika Hwe Esin mengelak ia pun menggedruk dan meledakkan sihirnya lagi. Hwe Esin tertegun karena dua kali lawannya melakukan hal yang sama. Dan ketika ia mengeluarkan jala sihirnya dan menghancurkan sihir lawan maka terdengar tawa terkekeh-kekeh dan seorang kakek-kakek berhidung mengkung muncul di situ. Hehehe, tak mungkin menang kalau tak mengikat ke lingking kirinya. Kau keras kepala dan tak menurut nasihatku, Sian Li. Biarlah ku bantu dan sekarang merobohkan lawanmu. Hwe Esin terkejutlah sedang mengelak dari petang ke anjit ketika tiba-tiba dari belakang kiri menyambar seekor ular kecil. Ular ini panjang dan sepintas seperti tali merah kuning. Ia pun tadinya mengira tali tapi begitu dekat segera ia melihat kepala ular dengan matanya yang kecil merah itu, bulat. Ular ini menyambar cepat dan tahu-tahu menuju ke lingkingnya. Dan ketika ia kaget bahwa itulah kunci lumpuhnya sihir, ia sudah tersentak mendengar dan melihat kedatangan kakek berhidung mengkung itu maka ia mengelak namun ekor ular menyabet dan tepat sekali mengenai ujung ke lingkingnya. Dan ketika ia terkejut dan saat itu Tung Hai Sian Li berkelebat dan menyerangnya lagi maka kakek itu menggerakkan ular kedua menyambar ke lingking kanannya pula. Curang. Hwe Esin pucat dan berseru keras. Ular pertama sudah melilit dan mengunci ke lingking kirinya. Dan ketika ular kedua juga menyambar ke lingking kanan sementara Tung Hai Sian Li menyerangnya dengan pek hang ke anjir, ia merasa setengah dari kekuatannya sudah berkurang maka Hwe Esin tak sempat mengelak dan serangan ular kedua ini dan menangkis serangan Tung Hai Sian Li. Prat. Sinar biang lala itu menembus jari apinya. Hwe Esin terjengkang dan seketika mengeluh. Ular kedua sudah mebelit dan mengunci ke lingking kanannya pula di mana tenaga sakti laki-laki ini macet. Hwe Esin terkena serangan pehang ke anjir, Sian langsung terbanting. Dan karena Tung Hai Sian Li menyerangnya sungguh-sungguh sementara kehadiran kakek itu tak. Diduga, Hwe Esin tak tahu siapa kakek ini namun tahu bahwa kakek itu amat berbahaya terbukti dapat mengetahui kunci kelemahan sihirnya maka kakek itu tiba-tiba terkekeh mengejutkan dan kakinya secepat kilat bergerak ke arah Hwe Esin. Seutas tali hitam telah berada di tangannya menebas leher Hwe Esin, mendesing. Sekarang ia harus dibunuh.